Riwayat hadith Nabi mengatakan, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang ada. Dalam hari Jumat yang mulia ini, ada beberapa hal yang hendaknya bukan hanya diperhatikan, tetapi dikerjakan oleh setiap kaum muslim. Karena hal-hal sunnah di hari Jumat ini akan menambah keberkahan daripada hari mulia itu sendiri yang telah Allah diahkan kepada kita. Beberapa sunnah yang patut untuk kita kerjakan pada hari Jumat, pertama diantaranya adalah kita mandi. Mandi di hari Jumat adalah sunnah. Apakah itu mandi dari mulai sebelum subuhnya, ataukah menjelang kita berangkat untuk sholat Jumat. Sholat Jumat hendaknya kita kerjakan sebagai seakan-akan sholat Eid, sholat hari raya yang kita persiapkan dengan hal-hal yang baik. Sholat Jumat adalah layaknya sholat Eid yang mesti kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tampillah pada sholat Jumat, pada hari Jumat dan sholat Jumat itu dengan penampilan yang baik. Dan penampilan yang baik tentunya tidak mungkin akan bisa didapati terkecuali dengan mandi. Nabi SAW mensunnahkan selain mandi itu sendiri dengan tata cara yaitu membasahi bagian badan sebelah kanan lalu kemudian diikuti dengan bagian badan sebelah kiri. Itu diantara dasar-dasar daripada, itu diantara kebiasaan daripada amaliyah sunnah di mana Nabi SAW memulai dengan bagian-bagian yang kanan. Karena bagian kanan adalah bagian yang paling mulia dalam badan manusia. Setelah kita mandi, maka disunnahkan kita untuk memakai sifat mata, pakai celah. Disunnahkan untuk memakai sifat mata yang kita bisa dapatkan di mana-mana, kita bisa beli di mana-mana. Dan harganya sangat murah sekali. Sunnah hari Jumat memakai celah dan memulainya pun juga dari kanan tiga kali. Dan kemudian dilanjutkan dengan kiri juga tiga kali. Selain daripada mandi dan memakai celah, kita juga disunnahkan di hari Jumat untuk berangkat sholat Jumat memakai pakaian yang serba putih. Bahkan orang-orang yang demikian perhatiannya kepada sunnah Nabi SAW, bukan hanya pakaiannya saja yang putih atau pecinya yang putih. Bahkan sampai cincin yang dipakainya, jam tangan yang dipakainya, kacamata yang dipakainya misalnya. Jika dia memiliki lebih daripada satu, maka dia akan siapkan warna-warna putih untuk lebih menyempurnakan sunnahnya di hari Jumat tersebut. Selain memakai pakaian berwarna putih, disunnahkan juga kita untuk memakai wawangian. Ibaratnya hari Jumat adalah hari raya dan kita akan bertemu dengan kaum muslimin di masjid, maka sudah sepantasnya kita untuk beraroma yang baik saat kita bertemu. Mungkin kita akan bersalaman dengan mereka, atau bahkan kita berperlukan dengan mereka, karena kita sudah satu minggu tidak berjumpa dengan salah satu sahabat kita. Dan alangkah indahnya jika di dalam menumpahkan kerinduan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita, kemudian tercium bau yang sedap, bau yang aroma yang wangi dari kita, dan itu akan menambah kebaikan kita pada hari Jumat tersebut. Selain juga membersihkan, memakai wawangian pada hari Jumat, kita juga disunnahkan untuk memotong kuku pada hari Jumat. Memotong kuku adalah salah satu fitrah kesucian dan kebersihan yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, dan kemudian yang dilanjutkan menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam cara memotong kuku, ada beberapa pendapat diantara ulama yang mengatakan bahwa cara memotong kuku itu dimulai dari terunjuk sebelah kanan. dimulai dari terunjuk sebelah kanan satu, kemudian berikutnya dua, tiga, empat, baru kemudian lima. Lalu diikuti dengan kelingking enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dan ini cara yang diambil yang diriwayatkan oleh Alimam Al-Qadzali. Sementara Alimam Menawawi dalam cara memotong kuku ini memiliki memiliki riwayat yang berbeda yaitu dengan memulainya dari jari kelingking. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Alhasil yang terpenting adalah bagaimana kita memotong kuku kita di hari Jumah karena satu minggu ketika kuku tidak dipotong maka pasti dia akan panjang. Dan ketika kuku panjang sementara itu tangan dan jari-jari adalah anggota badan yang paling aktif melakukan sesuatu maka akan masuk di sela-selanya hal-hal yang akan menyebabkan kotor dan kuman. dan Islam itu bersih dan Islam selalu mengajarkan tentang kebersihan. Sebagaimana memotong kuku Islam juga tidak pernah merupakan khususnya di hari Jumat dan di setiap akan sholat atau pada saat terjadi perubahan aroma di mulut kita atau pada saat kita akan tidur dan banyak hal lagi yang Nabi SAW mengikat amaliyah umatnya dengan As-Siwak Siwak adalah sesuatu yang spesial yang khususnya untuk membersihkan gigi dan mulut yang paling afdol Siwak itu digunakan dengan kayu yang berjenis arak arok ya kayu arok dikenal dan kita bisa bukan hanya di walaupun dia adanya di Arab tapi kita bisa mendapatkan di Indonesia di supermarket atau di tukuk-tukuk disunnahkan setiap muslim itu untuk memakai Siwak agar tidak lupa maka disarankan Siwak itu selalu berada di kandungnya karena kita ketika akan membaca Qur'an sunnah Siwak ketika kita akan sholat sunnahkan Siwak kita akan wudhu sunnahkan Siwak dan di hari Jumat pasti ada yang namanya sholat wudhu tidur membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang lain-lain lagi tentang Siwak sendiri ulama mengatakan Siwak tidak disunnahkan untuk tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek tapi pada ukuran pada ukuran seperti ini disunnahkan dan memakai Siwak dimulai dari cara memegang Siwak disunnahkan seperti ini jadi dimasukkan di bawah di atas kelingking jari kelingking yang kanan dan sisanya berada di tiga tiga jari-jari di bawah tiga jari-jari dan yang satu ditahan dengan jempolnya dan memakai Siwak disunnahkan dari gigi yang paling atas ke kanan lalu turun gigi yang paling bawah kemudian naik gigi yang paling gigi yang sebelah kiri atas lalu turun gigi sebelah kiri bawah berbentuk S atau berbentuk delapan dilakukan itu tiga kali ada riwayat juga yang mengatakan setelah melakukan Siwak sunnah juga untuk menjilatnya ada juga yang mengatakan tidak sunnah untuk menjilatnya dan ada satu hadith selain melipat gandakan ibadah kita pada saat kita melakukan melakukan ibadah dengan Siwak An-Nabi SAW juga mengatakan bahwa Siwak ini matharatun dilfam wumarbatun dilrab Siwak ini akan membersihkan mensucikan mulutmu dan akan meridakan Tuhanmu hadirin pemirsa pemirsa madrasa Rasulullah yang dirahmati oleh Allah sebagian ulama ada juga yang menyebutkan tentang fadilah Siwak itu diantaranya adalah barang siapa yang membiasakan dirinya di dalam ibadah memakai Siwak maka salah satu fadilah Siwak ini akan memudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah pada saat ajalnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa madrasa Rasulullah selain Siwak masih ada lagi yang disunnahkan untuk dibaca di hari Jum'ah adalah surat kahfi tidak ada dari kaum muslimin yang tidak tahu surat kahfi agak panjang memang suratnya akan tetapi panjangnya surat al-kahfi tidak ada satu huruf yang kita baca terkecuali Allah akan memberikan pahala disana satu huruf akan diberi pahala oleh Allah dan yang kedua bahwa surat kahfi jika dibaca di hari Jum'at maka Nabi SAW mengatakan hiya munjiyatun hiya maniatun surat kahfi itu ketika dibaca di hari Jum'at maka dia akan menyelamatkan akan menghalangi dia dari apa? min ada bilqabri dari siksa kubur salah satu sahabat Nabi berkata bahwa jika orang-orang di neraka itu akan disiksa secara bersamaan tetapi jika orang berada di dalam kubur maka dia dan tidak diampuni oleh Allah maka dia akan disiksa hanya seorang diri sehingga betapa adab siksa kubur itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa tersebut akan tetapi Rasulullah pun memberikan sebuah petunjuk yang lebih jelas untuk keselamatan siksa kubur adalah dengan istiqamah kita malam Jum'at atau pada hari Jum'atnya membaca surat kahfi Pemirsa Madrasah Rasulullah yang dirahmati Allah selain membaca surat Al-Kahfi dan sunnah-sunnah lainnya ada satu hal yang istimewa untuk dibaca di hari Jum'at dan itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus untuk malam Jum'at dan hari Jum'at Nabi SAW menunggu salawat kita berharap umatnya membaca salawat kepada Nabinya selain itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap diutusnya Rasulullah juga perintah dari Allah SWT kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau dan hari Jum'at sore ulama menamakan hari tersebut saat tersebut dengan saat Fatimiyah saatnya Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra karena Putri Rasulullah Fatimah ketika selesai melakukan salat asar beliau tidak melakukan apapun terkecuali berpikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW tentang salawat itu sendiri pada saat turun ayat Ya ayyuhalladina amanu sallu alihi wa sallimu tuslimah sahabat bertanya Kaifah nusalli alika ya Rasulullah bagaimana kami membaca salawat kepadamu ya Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan Kulu wallahum nusalli ala muhammad wa ali muhammad katakanlah Ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan ulama ingin mengikutkan kemuliaan sahabat dengan memasukkannya dalam sirat salawat sehingga dari mereka banyak sekali dan hampir ketika beliau mereka para ulama baca salawat selalu mengikutkan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ada riwayat yang mengatakan bahwa salawat yang paling aftal itu adalah salawat ibrahimiyyah Dan Allah müşalliti ala prophetic Muhammad wa ala alih sayyitina Muhammad kam risalaita alih sayyitina ibrahim wala alih sayyitina ibrahim ubarik ala sayyitina Muhammad wa alih sayyitina Muhammad limits namun yang terpenting di dalam salawat itu Adalah Muhammad SAW Nabi SAW adalah manusia Satu-satunya yang di dalam Quran Diperintahkan oleh Allah terhadap umatnya Untuk membaca salawat kepada beliau Dalam sebuah hadith dikatakan Di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah Sayyid Muhammad bin Alabi Al-Malik Menyebutkan salah satu hadith Bentang fadilah daripada salawat Kepada Nabi Muhammad SAW Bahwa kelak nanti Ketika seorang melintas di atas sirat Atau jembatan yang menghubungkan Antara padang masyarakat dengan sorganya Allah Dan di bawahnya adalah neraka Maka setiap manusia harus melewati jembatan tersebut Di dalam Quran dikatakan Setiap manusia pasti akan melewati jembatan tersebut Dan itu sudah jadi ketetapan Allah yang tidak bisa diubah Saya Anda semua Pasti akan melewati jembatan tersebut Dan tentang jembatan tersebut Pernah dikatakan bahwa jembatan itu adalah jisrun Jembatan yang lebih kecil daripada rambut Lebih tajam daripada pedang Jaraknya sangat jauh sekali Jaraknya sangat panjang sekali Dan di sisi kanan kirinya terdapat jepitan-jepitan yang akan menyambar kaki manusia Dia terjatuh Tetapi Sesekali dia terjatuh dan hanya mampu berjalan dengan merangkak Tapi merangkak pun pada akhirnya tidak mampu Sehingga dia berjalan di atas dadanya Di atas sirat Tambah jauh perjalanannya Amalnya menentukan bahwa tidak dia tidak mampu Walaupun hanya merayak di atas sirat Sehingga dia terjatuh Hampir terjatuh Seandainya dia tidak berpegangan tangannya kepada sirat itu Tiba-tiba ada semacam awan Yang mana awan itu kemudian berada di bawahnya Lalu kemudian mengangkat orang tersebut ke atas sirat Ke atas jembatan Dan kemudian mengantarkannya ke sorga Mengantarkannya selamat di hadapan sorga Tiba-tiba orang itu bertanya kepada awan Yang menyelamatkannya Wahai awan siapa engkau? Awan itu menjawab Dengan izin Allah Bahwa aku adalah salawatmu saat di dunia Kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan hari Jum'ah Untuk selanjutnya Akan kita lalui Akan kita jalani Penuh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Dan tentunya dengan salawat Kepada Rasulullah SAW Demikianlah Sahabat Madrasah Rasulullah Sampaikan kepada anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh